Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel SketchDroid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari game Blocksprit Nah jadi buat meni yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah cukup di klik aja Nanti bakal diarahin ke alamat selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy silahkan bisa pastikan di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tampilannya bakalan kayak gini Nah ini punya sunit Jadi kalau misalnya nanti kalian jalanin Itu bakal langsung kebuka Dan kalau misalnya kalian lihat dari discordnya Ya itu gak cuma yang main ini Ada chest pumpnya gitu Terus speed finder Sama ada bountynya Jadi kalau misalnya kalian mau join Bisa langsung join aja lewat sini nih Nanti juga pastinya bakal kusokis juga Nah terus kalau di bagian mainnya gimana Ini bagian mainnya juga simple-simple aja Kalian bisa lihat ya disini Untuk stop twinnya Terus speed twinnya mau berapa Distance bring Jadi ya di bagian atas tuh setting-settingan gitu ya Terus settingan atasnya juga bagus nih Kayak delaynya tuh udah 175 Jadi udah yang safe gitu Atau gak yang terlalu cepet ya Dan kalau misalnya kalian jalanin start auto farm Ya langsung aja tinggal jalanin tuh Untuk ngejalanin start auto farmnya Disini kalian jangan sampai lupet Di bagian sini Ini kalau misalnya kalian ada yang sama juga Terus bermasalah-masalah gini Tuh kalian hapus aja dulu questnya Karena kadang dia itu suka nyangkut Kalau misalnya kita udah reset-reset gitu karakternya Atau kayak udah di setting macem-macem tuh Takutnya kalian ada yang sama juga Kayak punya ku gitu Dia kayak nyangkut udah kalian jalanin Terus kok dia gak mau jalan lagi tuh ya Kalian abandon aja tuh ya untuk questnya ya Kayak tadi gitu ya Nah simple aja tuh ya kayak gitu Ini mungkin sambil nungguin ini Kita cek bagian setting dulu Settingnya ada kayak V3, V4 Terus ini ada beberapa untuk settingan-settingan gitu ya tuh Jadi kalau misalnya kalian butuh untuk diaktifin Ini tinggal kalian aktifin aja Terus bagian bawahnya disini item Itemnya kayak gini ya Auto elite, collect freight, tuh ya Dan lain sebagainya Kalau kalian butuh intinya bagian sini untuk quest-quest gitu lah Ini dia bakal lancar-lancar gitu aja Gak ada masalah Terus dia bakal ambil quest lagi Simple kayak gitu tuh ya Jadi untuk masalah tadi yang nyangkut itu Jadi kalau misalnya kalian ada yang kayak gak mau jalan Auto farm levelnya Satu kali aja tuh ya di bandennya Gak harus berkali-kali gitu ya tuh Simple aja kayak gitu tuh ya caranya ya Nah terus bagian bawahnya ada apa lagi Kalau misalnya kalian lihat disini ya Ada untuk auto level Atau yang cepet gitu ya Jadi level 1 sampai level 300 Mob aura ini tuh ya Kayaknya ini farm yang ada disekitaran gitu Terus bagian bawahnya ada untuk cake prince Terus disini ada mastery Mastery-nya disini ada devil free Coba kita cek aja tuh ya Kita coba jalanin bakal kayak gimana nih Untuk skill-skillnya di bagian sini tuh ya Dan kalau misalnya kalian ada yang nyangkut gitu Terus kalian juga bingung ini gimana Kadang sih harus reset karakter tuh ya Jadi script-nya ini sebenernya bagus-bagus aja Kalau misalnya kalian mau pake Terus kalau misalnya Kalian yang ada bermasalah sih Paling cuma nyangkut di bagian kayak quest-quest tadi gitu aja tuh ya Nah untuk devil free ini aku gak tau gimana jalaninnya Coba kita aktifin ini Sama aktifin di bagian level tuh ya Karena ini script-nya juga baru Dan sedikit agak beda temennya Beberapa fitur-fiturnya gitu Kayak agak aneh temennya Agak beda ya tuh Nah contohnya kayak gini temennya tuh Jadi kalau kalian lihat Untuk di bagian mastery-nya juga Kita harus aktifin mastery Sama aktifin untuk di bagian farm-nya tuh Kayak gitu temennya Jadi kita bisa Bagusnya sih opsional gitu Kayak misalnya kita modenya Mau mode bond Cake prince atau apa juga bisa temennya tuh Jadi tergantung kita lagi lawannya mana temennya Jadi ini bakal ngikut si mastery-nya Kayak gitu temennya Udah bagus pastinya mastery-nya jalan Terus bagian atasnya juga Di sini ada mastery all sword Sampai level 600 Tuh jadi udah bagus juga Di bagian sini Kalian bisa liat ya Terus ini juga ada untuk gun mastery Kalau kalian mau coba silahkan aja Nah terus kalau kalian perhatiin Itu kayak ada efek-efek cahaya Itu gak tau bisa di kita setting atau enggak Nah tapi kalau misalnya Dilihat dari sini sih Gak ada Untuk ini temennya Atau anti leg gitu ya Jadi kalau misalnya Kalian yang nemu settingannya Tinggal diaktifin aja ya Tapi kalau emang gak ada Tungguin aja nanti Pastinya juga bakal ditambah-tambahin Nama developernya temennya nih Nah terus ini item-item yang tadi temennya tuh Item-item kayak gini lah ya Nah untuk si eventnya gimana Coba kita jalanin tuh ya Nah sambil kita coba reset aja Karakternya kayak gini Takutnya ada yang nyangkut Sama ini-nya Kita reset gitu Terus kalau untuk Di sininya Kalian bisa liat ya Untuk kidsunnya Ada teleport sama collectnya aja Tapi gak ada threatnya Sayang banget Terus kalau botnya Kita pilih aja Ini bisa opsional sih Kita coba di zona 5 kayak gini Terus kita coba auto sale ya Ini bakalan bisa atau enggak Kita langsung coba liat Auto sale nya udah bisa Coba kita cari ya Di sini gak tau ada noclip Atau apa gitu ya Kita coba liat kayak gini Ya kalau untuk Kayak noclip-noclip Begitunya sih gak ada Terus bagian bawahnya sih Ada spam melee Terus ini ada spam fort Karena aku pengguna sword Terus ini ada untuk speedbootnya 250 atau mau berapa Kita bisa setting Kayak gini contohnya tuh Terus di bagian sini juga Kalian bisa liat ya Ada remove fog nya Terus ini juga kalian bisa Auto reset Kalau botnya hancur Di sini ada juga Ngedudge untuk roksi Terus kalau misalnya Lawan terorsa Kayak gini Terus ini yang kapal All shark Terus ini juga kalian bisa liat ya Ghost ship Di sini kalian bisa aktifin Sama CB sebenarnya tuh Nah ini sih udah cukup oke Tapi gak tau kenapa Dia itu malah terbang gini Jadi kalau misalnya kalian liat Tadi nabrak batu gitu Dia malah ke atas Bukannya noclip Ini gak tau kenapa ya Dan masalah Kalau misalnya kita terbang kayak gini Gak tau bisa ngespawn Atau gakin PC nya Nanti kita coba liat aja Nanti kita coba liat aja Kalau udah sampe di Danger 5 nya tuh ya Nah disini juga kalian bisa liat ya V4 Untuk V4 nya gimana Ini hope untuk yang ini tuh ya FM gitu tuh ya Harusnya ini Bakal di hopein ke server Yang bakal Mau full moon gitu ya Ini tulisannya near full moon Ini gak tau work 100% Atau enggak tuh ya Mungkin nanti bakal Kecoba-cobain dulu Kalau emang ini bener-bener work 100% Kayak nanti bisa bakal ketemu server Server yang 4x5 gitu ya Atau 5x5 Nanti malemnya itu Baru udah full moon gitu ya Atau gimana ini Pastinya bakal rekomen banget Scriptnya nih Jadi kita gak perlu pake Wevo-wevo gitu Buat cari full moon Dan kalau misalnya near Itu kan harusnya deket full moon Jadi pastinya masih ada sempet Buat temen kalian Mau join atau lain sebagainya Harusnya sih kayak gitu ya Nah ini mungkin nanti bakal Kubuatin video terpisah Terutama di channel itu Belum pernah kayak Ngeser-nggeser untuk V4 gitu ya Yang secara lengkapnya Nanti bakal kubuatnya Untuk si eventnya sih Bias banget ya Walaupun kita tadi Agak terbang-terbang gitu Gak ada masalah ya Jadi kalau kita udah sampai Ke dangernya Dia bakal turun lagi Bakal napak lagi ya Ke airnya tuh Nah cuma mungkin Sedikit agak kekurangannya Dia bakal kayak Suka mau tenggelam-tenggelam Ke bagian bawah Kalau kalian lihat tadi ya Dia kalau misalnya ini CB-nya ke bawah Kita ikut tenggelam ya Jadi kalau kalian yang Mungkin damage airnya itu Kena ya Kalian bisa ganti aja Ke shard Nah kayak gitu ya Ini udah sih udah bagus banget Terus kalau kalian lihat Bagian bawahnya Auto Air Forest Terial Disable Infinity Udah ada juga Ancient One Quest Terus bagian bawahnya Disini juga ada PvP Spam skill juga nih Jadi kalau kalian PvP-nya Mau settingan gimana Bisa kalian setting-setting Lewat sini ya Terus ini status Kayak gini Status server gitu Teleport Teleportnya juga lengkap lah ya Nah kalau misalnya kalian lihat ya Ini untuk si eventnya Jangan lupa aktifin juga V4 Observation sama V3 Supaya lebih oke Pastinya ya Bagus banget Ini contohnya kayak gini Yang tadi aku bilang Jadi kalau misalnya Sisi bisa ke bawah Kita ikut tenggelam Itu agak sedikit Ngeganggu sih Terutama kalau kalian yang Rage-nya itu bukan shark Tapi kalau risk kalian shark Harusnya gak ada masalah Terus bagian bawahnya Ada rate Rate-nya simple aja Di bagian bawahnya ada low rate Selesai Dia bakal duduk lagi Di kapalnya kayak gini lah ya Jadi ini udah Bisa dihitung jalan kayak gitu Kalau kalian mau pakai Untuk si eventnya Udah bagus juga Tadi sini ada devil fridge Seperti biasa lah Kayak gini Terus shop Shopnya gak terlalu lengkap Tapi yang utamanya ada Terus ini untuk start Terus yang bawahnya Ini ada MSC Bagian bawahnya ada job ID MSC-nya juga gak terlalu lengkap Beberapa itu kayaknya Ada yang dicampur-campur Di bagian atas gitu Kalau kalian liat-liat ya Disini ya tuh Jadi kalian bisa cari-cari aja Ini gak terlalu rapi Urutannya gitu Jadi pastinya Kalau ada yang kalian butuhin Apa gitu Kalian bisa cari-cari aja Di bagian tempat lainnya tuh Kayak bagian sini-sini Atau macem-macem Kayak tadi untuk aktifin V4 Sama V3 Tiga gak tau di sebelah mana Ternyata kalian bisa cek-cek aja lagi lah ya Jadi mungkin kurang lebih gitu Cet menit untuk video kali ini Terima kasih banget Buat menit yang udah nonton videonya Buat menit yang suka sama videonya Bisa di like Dan buat menit yang gak suka sama videonya Bisa di dislike Terus buat menit yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa juga info di support Ada di deskripsi buat supportnya Dan buat menit yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru Dari channel Sketsdroid Thank you See you next time Bye-bye